Pedang Medali Naga Jilid 22 Kun Ho, lebih baikkah serahkan saja pedang di tanganmu itu baik-baik. Kami akan mengampunimu kalau kau tahu diri. Hektometer siapa yang harus tahu diri, Mubah? Kaulah yang tak tahu malu. Kau telah membunuh guruku dan kini ingin merampas pedang. Haha, itu karena kebodohan gurumu sendiri, Kun Ho. Kalau dulu baik-baik dia serahkan pedang medali naga tentu dia tak akan mampus dengan sia-sia dan Mubah yang memberi isyarat temannya tiba-tiba sudah disusul kekesi mayat hidup yang mengepung Kun Ho. Benar, gurumu sombong pada waktu itu, bocah. Tapi kalau kau tidak mengulang kebodohan gurumu tentu kau tak perlu pula celaka di tangan kami. Sebentar, perlihatkan pedangmu itu kepada kami, trik dan mayat hidup yang mencentrikan kuku jarinya tahu-tahu menyambar pedang di tangan Kun Ho tanpa banyak bicara lagi. Tapi Kun Ho sudah siap. Dia menaruh kewaspadaan tinggi, dan melihat lawan menggerakkan lengan mencengkeram pedangnya tiba-tiba Kun Ho membentak dan memutar tubuhnya. Lalu menendangkan kaki dengan seruan keras tahu-tahu Kun Ho membabat kuku jari lawannya itu. Mayat hidup, awas. Namun terlambat. Mayat hidup meremahkan iawannya ini, belum pernah bertanding seperti halnya Mubah. Maka ketika Kun Ho mengelak dan membabat kuku jarinya dengan kecepatan kilat tahu-tahu dua jari iblis tinggi kurus itu disambar, putus kukunya yang panjang-panjang. Kerat. Mayat hidup berteriak kaget. Dia melompat mundur dengan muka berubah. Tapi melihat pedang masih mengejarnya dengan putaran melingkar mendadak kakek ini melengking dan berjungkir balik menjauhkan diri, terkejut bukan main bahwa Kun Ho memiliki ilmu demikian hebat. Benar-benar seperti gurunya. Dan robekan kain yang. Memberebet panjang di susul terkuatnya halengan baju iblis ini akhirnya membuat manyat hidup terbelalak dan turun dengan muka pucat, berseru kaget, hebat, omonganmu tidak keliru, Mubah. Bocah ini benar-benar seperti gurunya dan cukup berbahaya. Mubah tertawa mengejek. Karena itu jangan remehkan dia, cecak kering. Aku pun tak tahan kalau meringkusnya seorang diri. Mayat hidup kembali maju dengan meti melotot. Dia siap menyerang lagi, tapi Hun Kiat yang melompat ke tengah mengibaskan lengannya. Ji Suhu, T.W.A. Suhu, sebaiknya kalian menonton dulu di pinggir. Kalau aku dapat mengalahkannya tak perlu kalian maju. Kun Ho mendengus bagus, dan kau akan menguji sinkang curianmu itu kepadaku, Hun Kiat. Kau menganggap kepandainmu dapat mengatasi kepandainku? Haha, kau rupanya tahu apa yang terjadi di bengsan, Kun Ho. Memang tidak salah, aku ingin menguji sinkang ku kepadamu. Bersiaplah. Hun Kiat yang sudah membengkokkan kakinya itu tiba-tiba membentak, melepas pepukulan Tok Kiat Jiu ke arah lawan. Dan Kun Ho yang melihat lengan pemuda itu berwarna merah dan mengeluarkan bawa mis tiba-tiba melompat ke kiri dan menggerakkan lengan kirinya, menangkis sambil mengerahkan sinkangnya, tidak takut akan pukulan darah beracun lawan yang berbahaya itu. Dan begitu dua lengan bertema dan saling bentur dengan kuat tiba-tiba keduanya tergetar dan terdorong mundur. Duh! Hun Kiat terkejut. Dia merasa tenaga yang aneh menahan pukulannya, lunak namun kuat, tenaga yang mirip dengan tenaga yang dimiliki Sinhong. Dan Hun Kiat yang terbelalak memandang lawannya tiba-tiba tertegun dan mendesis. Kau memiliki sinkang yang sama seperti yang dipunyai Sinhong, Kun Ho? Kun Ho terkejut. Dia tadi memang mengerahkan jinghang sinkangnya itu, sinkang menghimpun seribu naga. Sinhong yang dia peroleh dari manusia Dewa Bu Beng Siansu bersama Sinhong ketika mereka berada di Gua Malaikat, hal kebetulan saja karena mereka memiliki keberuntungan yang sama. Maka mendengar Hun Kiat bertanya tentang hal itu dan Kun Ho ganti tertegun tiba-tiba Kun Ho tertawa mengecek dan tidak menjawab pertanyaan orang. Hun Kiat, rupanya kau gentar menghadapi kepandaianku. Apakah ini pernyataan takut? Hun Kiat tertawa. Jangankah sombong, Kun Ho? Aku tak pernah takut dan menyerah sebelum roboh binasa. Awas dan Hun Kiat yang sudah menyerang lagi dengan bentakan nyaring tau-tau melancarkan pukulannya kedua dengan lebih berbahaya lagi. Hun Kiat melompat dan memutar kedua lengan fa, berkerotok dan semakin merah bagai besi dibakar. Dan begitu Mi lompat dan menerjang lawannya tau-tau Kun Ho sudah dikelilingi pukulan dan tamparan Hun Kiat, gencar dan bertubi-tubi tak kenal ampun. Kun Ho, hati-hati menjaga pedangmu. Tapi Kun Ho mendengus hina. Dia memasukkan pedang melihat lawan menyerangnya dengan tangan kosong, tak mau bersikap curang mengandalkan senjata. Dan melompat serta bergerak ke sana kemari menghindari serangan lawan. Dan tiba-tiba Kun Ho membalas dengan tangan pedangnya, Kiam Chiang, ilmu yang dulu dia pikai menghadapi Muba. Dan begitu berderak serta membalas serangan Hun Kiat tiba-tiba kedua lengan Kun Ho sudah berubah seakan batang pedang yang keras dan tajam, menusuk dan membacok tubuh lawan seolah pedang sendiri, yang tak kalah ampuh dan berbahaya dengan sebatang pedang. Dan Hut Kiat yang mendengar suara berdasingan menyambar-nyambar dan lengan lawannya tiba-tiba terkejut dan menjadi kagum juga. Bagus, Kiam Chiang yang hebat, Kun Ho luar. Biasa. Namun Kun Ho tak menghiraukan pujian lawan. Dia terus membalas dan menangkis lawan, mempergunakan Kiam Chiang atau tangan pedang untuk mewakili senjatanya, menahan sekaligus mendesak lawan yang mempergunakan Tok Hyat Jiu yang berbau amis itu, pukulan beracun yang dapat membuat orang roboh dengan menghirup uapnya, yang memang berbahaya dan amat jahat. Tapi Kun Ho yang telah melindungi diri dan pernapasannya dengan sinkang yang diwarisi dari Bu Beng Siansu akhirnya sedikit demi sedikit berhasil menghalau uap merah itu dan mendesak lawan. Keparat, kau hebat, Kun Ho. Tapi aku tak akan kalah Hun Kiat penasaran, terbelalak dan mementak lawannya itu dengan kaget ketika melihat kenyataan betapa pukulan Tok Hyat Jiu-nya terdesak, ambiar uapnya dan percuma menyerang Kun Ho. Dan Hun Kiat yang menjadi marah serta penasaran tiba-tiba memekik dan mengerahkan cuwi Beng Ginkang-nya, mengganti Tok Hyat Jiu dengan jari penusuk tulang. Kun Ho, aku akan membalasmu. Kun Ho sedikit terkejut. Dia melihat tangan kiri Hun Kiat tiba-tiba berganti putih, hilang uap merahnya karena Hun Kiat telah mengerahkan coan kucinya di tangan kiri itu, merobah Tok Hyat Jiu dengan jari penusuk tulang. Dan ketika Hun Kiat mengerahkan cuwi Beng Ginkang-nya untuk berkelebatan menyerangnya tiba-tiba lawan Fa itu lenyap dalam gulungan hitam yang menyambar-nyambar. Bagus, kau juga hebat, Hun Kiat. Tapi aku akan bertahan. Kun Ho membentak keras, mengerahkan Ginkang-nya pula dan mengimbangi lawan dengan kecepatan yang sama. Dan begitu keduanya saling serang menyerang tiba-tiba. Keduanya pun lenyap dalam dua gulungan bayangan yang satu sama lain tak mau mengalah. Hun Kiat melancarkan jari penusuk tulangnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanan yang masih bergerak dengan pukulan Tok Hyat Jiu masih terus menyambar-nyambar dengan hebat. Dan ketika dia menggabungkan dua ilmenya itu dengan tangan kiri dan kanan tiba-tiba desakan Kun Ho dapat ditahan. Haha, sekarang kau tak dapat sombong, Kun Ho. Aku dapat menahan tangan pedangmu. Kun Ho tak menjawab. Dia melihat lawannya itu memang hebat, berhasil mainkan gabungan Cho An Kut Chi dan Tok Hyat Jiu dengan amat baik menahan tangan pedangnya. Tapi Kun Ho yang mendengus tak menghiraukan ejekan lawan sudah menambah sinkangnya dan kembali menekan menggerakkan kiamciangnya dengan lebih cepat dan hebat. Dan ketika Kun Ho membentak dan menambah sinkangnya itu tiba-tiba kembali lawan dapat didesak. Hun Kiat terkejut. Dia kini mundur terus didesak lawan, perlahan namun pasti terdorong oleh tangan pedang lawan yang hebat, mendesing dan menyambar-nyambar tubuhnya bagai sebatang pedang yang tajam. Dan ketika sekali dua dia lambat berkelit maka untuk pertama kalinya itu dia mulai dicium tangan pedang Kun Ho. Dan Hun Kiat mendesis, merasa kulit tubuhnya seakan dibacok atau diiris sebatang pedang. Dan ketika dia murdur-mundur dengan metel, terbelalak dan bingung oleh serangan lawan yang ganas berbahaya maka Un Ruk saat itu pula dia mulai banyak menerima tamparan tangan pedang. Hun Kiat mulai terdesak hebat. Tapi perlawanannya yang gigih dengan dua gabungan ilmunya yang cukup ketat itu masih dapat melindungi dirinya. Sampai akhirnya, ketika Hun Kiat marah dan meraung karena tak dapat membalas serangan tangan pedang tiba-tiba penuda ini membentak dan melompat mundur, jauh dua tombak sambil menghentakkan kakinya, Kun Ho, berhenti. Aku adalah raksasa naga. Kun Ho terkejut. Dia tergetar oleh bentakan lawan yang mengguncang bumi itu, bentakan dasyat yang penuh pengaruh. Dan ketika dia terbelalak menghentikan serangannya mendadak lawan sudah berubah menjadi naga raksasa yang mengerikan di depannya, tertawa bergelak dan tiba-tiba menerkamnya. Hargi tanda seru. Kun Ho terperangah. Dia bengong oleh kejadian ini, tak sempat berkelit. Dan ketika dua tangan naga itu mencengkeram tubuhnya tahu-tahu Kun Ho sudah dibanting di atas tanah. Beruk. Kun Ho terguling-guling. Dia terkejut bukan main oleh serangan cepat itu, mengeluh dan melompat bangun. Dan ketika dia mendengar kembali naga itu tertawa dan menubruknya ganas tiba-tiba Kun Ho teringat akan ilmu lawannya dan mendiang Chang Gan Sian Jin itu, sihir berkekuatan hitam yang bukan lain Sin Gan Ihun Su adanya. Maka sadar dan maklum bahwa Hun Kiat mempergunakan sihirnya itu untuk mempengaruhi dirinya mendadak Kun Ho melenting jauh berjungkir balik, menggoyang kepala dan mengusir pengaruh sihir setan itu, yang membuat matanya melihat lawan sebagai seekor naga. Dan begitu kembali pulih dan Hun Kiat dilihatnya sebagai Hun Kiat maka Kun Ho membentak keras dan menyambut cengkeraman lawan dengan tangan pedangnya. Plak! Hun Kiat kali ini menjerit. Dia mendapat tangkisan kuat yang membuat lengannya seakan patah, melihat Kun Ho berhasil membuyarkan pengaruh Sin Gan Ihun Su-nya dan marah memandangnya. Dan Hun Kiat yang terguling-guling sambil mendesis kesakitan itu segera berteriak ketika Kun Ho mengejarnya. Tapi terlambat. Kun Ho telah tiba di dekatnya, berkelebat menyusuli serangannya tanpa memberi kesempatan lawan bangun. Dan begitu tangan pedang pulang balik menghajar Hun Kiat maka Hun Kiat berkau-kauk sambil menggulingkan tubuh kesana kemari. Aduh, keparat kau, Kun Ho jahanam kau. Namun Kun Ho terus menyerang tumpah memberi ampun. Pemuda ini membacok dan menusuk tubuh lawan dengan tangan pedangnya, membuat lawan menjerit-jerit. Tapi melihat tak sedikit pun juga Hun Kiat terluka oleh tangan pedangnya diambiam Kun Ho terbelalak dan kaget juga. Teringat bahwa itu tentu berkat kekebalan yar dimiliki Hun Kiat, kekebalan dari Sinkang Chiok Tau Tai Hiap yang dicuri dan telah meresap di tubuh pemuda ini. Dan Kun Ho yang geram oleh peristiwa itu tiba-tiba menghajar lawan dengan lebih gencar, membuat Hun Kiat jatuh bangun dan mengaduh berkali-kali. Dan ketika Kun Ho siap mengakhiri pertandingan itu dengan menusuk match lawan karena hanya inilah satu-satunya tempat yang tak dapat dilindungi kekebalan mendadak mubah dan mayat hidup menyerangnya dari belakang. Kun Ho, lepaskan murid kami. Kun Ho terkejut. Dia terpaksa memutar tubuh menghadapi sambaran dua musuh barunya itu menggerakkan jari yang sedianya menusuk mat Kiat untuk menangkis hantaman lawan. Dan begitu tiga tangan mereka bertemu tiba-tiba Kun Ho terdorong dan terpelanting roboh. Plas des. Kun Ho melompat bangun. Dia melihat Hun Kiat sudah berdiri di samping dua orang gurunya, menahan sakit dan melotot padanya. Kulit tubuhnya bilur-bilur bekas menerima tusukan atau tamparan tangan pedang. Dan Kun Ho yang marah oleh bantuan mubah dan mayat hidup kepada muridnya tahu-tahu melihat tiga orang itu berkelebat dan telah mengetungnya. Kun Ho, kau tak dapat kami ampuni sekarang. Serahkan pedang medali naga. Kun Ho menyadari bahaya. Dia maklum Hun Kiat akan maju kembali, dibantu dua orang gurunya yang memandangnya dengan sikap penuh ancaman. Tapi Kun Ho yang tersenyum mengejek tiba-tiba berdiri gagah dan tidak atau belum mencabut pedangnya, mau coba-coba menghadapi mereka dengan kiam-ciang. Mubah, kau dan muridmu ternyata sama saja. Aku tak akan menyerahkan pedang bila belum menjadi mayat. Bagus, kalau begitu tak perlu banyak bicara lagi, bocah. Kami akan merampasnya dengan care kekerasan. Mayat hidup, bunuh dia dan Mubah yang menggereng serta melompat ke depan tahu-tahu menubruk dan menghantam Kun Ho dengan pukulan sinkangnya, disusul mayat hidup yang terkekeh dan melepas coankut Ciconia. Dan begitu dua orang ini bergerak menyerang Kun Ho maka Hun Kiat iba-tiba juga membentak maju. Kun Ho, kau akan mampus. Kun Ho mengelak ke belakang. Dia tak berani menangkis tiga orang sekaligus, maklum bahaya terlalu besar. Tapi lawan yang mengejar dan justru ingin dia menangkis dengan care berbareng membuat Kun Ho terbelalak dan menjadi marah. Dan ketika lawan memaksanya dari tiga penjuru terpaksa Kun Ho menggerakkan tangan pedangnya membabat tiga lengan yang terjulur itu. Plak Des-Des dan Kun Ho benar-benar tidak kuat. Dia terdorong mundur, dan Muba yang tertawa bergelak melancarkan pukulannya sudah kembali menyerang dengan seruan parau. Bocah, kau tak dapat menahan kami. Dan Kun Ho sudah susul-menyusul mendapat serangan lawan. Dia harus berlompatan dan mengelak ke sana-sini, menerima hujan serangan itu dengan kiam cilangnya. Mencoba bertahan sekaligus membalas. Tapi ketika lawan berpencar di tiga jurusan dan Kun Ho hanya dapat menghadapi yang ada di depan maka serangan di belakang akhirnya membuat Kun Ho terdesak. Dia memang dapat menangkis serangan dua orang lawan yang ada di depan dengan tangan pedang Fa, balas menyerang dan mementalkan mereka. Tapi ketika lawan ketiga mengacau perhatiannya dengan serangan di belakang akhirnya Kun Ho menggigit bibir dan terdesak. Kun Ho mengeluh, dan ketika ganti-berganti orang yang ada di belakang itu berpindah tempat maka Kun Ho benar-benar terdesak dan menjadi marah. Mayat hidup, kalian manusia-manusia curang. Haha, kami memang bukan orang baik-baik, Kun Ho. Kenapa gusar? Sekarang terlambat bagimu untuk eminta ampun. Kami akan merampas pedang dan jiwamu. Kun Ho memulai dikitar di tiga orang lawannya itu. Berganti-ganti mayat hidup dan dua temannya berpindah tempat, memberi pukulan di belakang Kun Ho dengan gaya pukulan masing-masing. Sementara yang dua di depan menarik Kun Ho dengan serangan mereka. Dan ketika ganti-berganti Kun Ho menerima gebukan dari musuh yang ada di belakang dan dia sering mengeluh dan menggigit bibir. Akhirnya Kun Ho mencabut pedang. Muba, kalian iblis-iblis tak tahu malu. Aku akan membasmi kalian. Bersiaplah dan pedang medali naga yang sudah diputar. Kun Ho menerjang lawannya mendadak berputar cepat mengelilingi dirinya, membungkus dan naik turun dengan suara bersuitan, menangkis semua serangan yang ada di muka dan belakang, hebat dan cepat merupakan segunduk sinari yang berkeredat menyilaukan mata. Dan begitu Kun Ho mencabut pedangnya ini dan menangkis serangan lawan dan tiba-tiba saja Mubi berteriak kaget ketika daging pundaknya terkupas di babat pedang. Hei Red! Muba membanting tubuh bergulingan. Dia kaget bukan main oleh keampuhan pedang itu yang dapat melukai pundaknya padahal dia sudah memasang kekebalan. Dan sementara dia bergulingan menjauhkan diri maka mayat hidup juga berteriak keras ketika kuku jarinya di babat putus tiga buah. Kerat-kerat-kerat. Mayat hidup milengking. Dia terpaksa melempar tubuh seperti yang dilakukan rekannya, dan ketika mereka melompat bangun dia melihat Hun Kiat hendak coba-coba menangkis pedang dengan tangan telanjang sekonyong-konyong mereka berteriak, Hun Kiat, jangan! Namun Hun Kiat terlampau sembroro. Dia mengandalkan kekebalan sinkangnya yang diperoleh dari Choktau Tai Hiap itu, yang tadi dapat menerima kiam chiang lawan tanpa terluka. Padahal tangan Kun Hou juga mirip sebatang pedang. Maka ketika dua gurunya berteriak dan Hun Kiat terlalu percaya pada diri Nfa secendiri maka saat Itiu juga pedang medali naga menyambar jarinya membatat kelingking kanannya. Tes! Dan Hun Kiat terbelalak. Dia hanya merasa kelingking kanannya tiba-tiba ringan. Tapi melihat darah munkrat dan sepotong jari tau-tau terlempar di udara dan jatuh di atas tanah tiba-tiba Hun Kiat bertrik dan Mi lempar tubuh bergulingan. Melihat betapa senjata di tangan Kun Hou membalik menyambar lehernya, cepat dan luar biasa sekali. Dan Hun Kiat yang terkejut oleh ketajaman pedang medali. Naga lalu berjungkir balik dan berteriak pada gurunya, Suhu, tolong! Mubah dan mayat hidup sudah berkelebat. Mayat hidup bahkan melempar logam bergeriginya, sejata rahasia yang dulu membuat Bu Tiong Kiam Kun Seng celaka. Dan Kun Hou yang beringas mendapat serangan logam bergerigi itu tiba-tiba membelokan pedangnya menangkis. Dan begitu pedung mengenai senjata rahasia ini maka logam itu pun terbelah dua menyambar pemiliknya kembali. Mayat hidup, terimalah kering-kering. Mayat hidup terkejut. Dia melihat dua sinar hitam menyambarnya cepat, sinar dari logam bergerigi yang dibabat Kun Hou. Dan mayat hidup yang mengelak sambil mengebutkan lengannya itu tiba-tiba menjerit ketika satu sinar masih menyambar telinganya, merobek kuping. Kret! Mayat hidup marah. Dia langsung mencabut tongkat tularnya, tongkat kering yang selama ini disimpannya sebagai senjata tambahan, mencelos melihat telinganya hampir saja buntung. Dan berteriak keras menubruk ke depan tiba-tiba iblis ini menyerang dan berseru pada dua orang temannya, Muba, keluarkan senjatamu. Bocah ini terlalu berbahaya dihadapi derga tangan kosong. Muba sudah mengangguk. Dia memang telah mencabut senjatanya yang mengerikan, tengkorak anak-anak yang mendengung-dengung di putaran tangannya. Dan Hun Kiat yang membalut lukanya dan sudah maju ke depan juga mencabut pedang yang selama ini jarang dipakai, membentak dan berapi-api memandang Kun Hou. Dan begitu guru dan murid ini menerjang membantu mayat hidup maka Kun Hou sudah diserang dari tiga jurusan, menerima hantaman atau tusukan pedang atau tongkat di tangan mayat hidup. Dan Kun Hou yang melengking menyambut terjangan ini tiba-tiba. Mengeluarkan betong kiam sutnya, silat pedang dalam kabut, yang hebat itu, yang membuat tubuh nfa lenyap di balik gulungan pedang yang membentuk kabut. Mayat hidup, aku akan membasmi kalian. Mayat hidup tak menjawab. Dia sendiri sudah memekik dan menyambarkan tongkatnya itu, menyerang bertub-tubi, dibantu pula dengan tangan kirinya yang melancarkan Coan Kut Chi. Sedang mubayar, mainkan tengkorak anaknya dengan serangan dasyat hingga membuat angin menderu-deru masih disusul pula oleh permainan pedang di tangan Hun Kiat, hebat dan ganas sekali mengeroyok Kun Hou. Tapi Kun Hou yang dapat menutup diri dengan putaran pedangnya yang cepat ternyata dapat melindungi diri dengan baik. Kun Hou mainkan buti ong kiam sut dengan sempurna, hampir tak ada titik yang dapat ditembus. Dan ketika pertandingan terjalan semakin seru dan masing-masing pihak ingin merobohkan lawan dan pukulan-pukulan singkang mulai pula dilancarkan untuk membantu serangan senjata maka pertempuran menjadi hebat dan sengit bukan kepalang. Kun Hou masih bertahan, nemutar pedangnya membentuk gulungan kabut yang tak dapat diterobos lawan. Dan ketika Muba mencoba memecah lingkaran pedangnya dengan sambaran tengkorak tiba-tiba justru tengkorak di tangan raksasa tinggi besar itu yang pecah dan hancur berkeping-keping. Aih Muba berteriak keras, mengambil tengkorak barunya dan kembali menjerang. Dan ketika ganti mayat hidup mencoba menembus lingkaran pedang Kun Hou dengan tusukan tongkat tularnya maka saat itu juga lah iblis tinggi kurus ini terpekik ketika kepala tongkatnya putus terpenggal. Keparat, pedang di tangannya terlampau ampuh, Muba. Kita sukar merobohkannya dengan cara begini. Muba menggeram. Dia juga melihat kenyataan itu, melihat lawan tak dapat didekati karena permainan pedangnya yang hebat. Dan sementara mereka bingung oleh keadaan ini tiba-tiba pedang mencuat dari gulungan berkabut itu menyambar mereka. Cecak kering, awas. Muba sudah membanting diri bergulingan. Dia melihat rekannya itu juga melempar tubuh, tak berani menangkis karena maklum ketajaman pedang di tangan Kun Hou. Dan ketika mereka-mereka melompat bangun dan kembali menyerang maju maka Kun Hou sudah menyambutnya dengan gulungan pedang yang kembali membungkus tubuhnya, tak dapat didekati. Dan sementara mereka berkau-kau marah maka saat itu pula pedang medali naga merjuat untuk menusuk mereka, sejenak membuka gulungan pedangnya dan menutup kembali begitu gagal. Dan Muba serta mayat hidup yang terbelalak oleh gaya permainan ini tiba-tiba menjadi gusar dan merasa diejek. Bocah, kau manusia tengik. Jahanam tapi Kun Hou masih terus dengan caranya itu. Dia menutup diri bila diserang, dan ganti membuka bila menyerang. Tentu saja jadi seperti mempermainkan lawan-lawannya itu. Dan ketika untuk kesekian kalinya Muba membentak dan menyambarkan tengkorak anaknya dengan penuh geram maka Hun Kiat yang sejak tadi mengerutkan kening melihat pertahanan Kui Hou tiba-tiba berteriak. Suhu, lepaskan Mgimu, senjata gelap. Serang bagian tengah. Mayat hidup melengking. Dia tahu Hun Kiat bicara padanya, maka membentak dan melempar legam bergeriginya tiba-tiba Kun Hou diserang lima es inar hitam yang nyambar perutnya. Dan, bersamaan dengan itu tiba-tiba Hun Kiat melontarkan pedang dan menghantam pusar Kun Hou dergan pukulan darah beracun. Kringkrir, des. Kun Hou terlempar. Dia membabat semua senjata yang menjerang bagian depan tubuhnya, termasuk serjata rahasia dan pedang Hun Kiat yang disambitkan padanya, mencelat dan entah jatuh kemana. Tapi sementara dia memutar pedang meruntuhkan pedang dan legam bergerigi taut-taup pukulan Hun Kiat mengenai bawah perutnya, membuat dia terlempar dan berjungkir balik dengan seruan keras. Dan ketika dia melayang turun dengan kaki masih di udara maka saat itulah Hun Kiat tertawa bergelak menusukan jari mautnya. Suhu, serang tengkuk kirinya. Aku yang kanan. Kun Hou terbelalak. Dia melihat Hun Kiat menusukan coan kucinya itu, ke tengkuk kiri. Sementara mayat hidup yang terkekeh dan melancarkan serangan ke tengkuk kanannya dengan tongkat tular Tau-tau sudah berkelebat di depannya dengan jarak yang amat dekat sekali. Tak dapat diaklip. Dan masih tertegun oleh dua serangan guru dan murid itu Tau-tau mubah juga menyambarkan tengkorak bayinya ke dada Kun Hou sambil tertawa bergelak. Haha, mampus kau, bocah. Kun Hou menggigit bibir. Dia benar-benar berada dalam keadaan terancam, masih melayang turun. Tapi Kun Hou yang membentak nyaring Tau-tau menancapkan pedangnya dan menungging di atas tanah, sedetik saja, mencabutnya kembali dan Tau-tau melakukan dua jurus berbareng dari tujuh inti ilmu silat pedangnya yang bernama Tite Paiseng, menuding bumi menyembah bintang, dan Heng Hun Pou, awan berarak hujan mercurah, membabat dan rejungkir balik menyerampang. Dan begitu Kun Hou menyambut serangan lawannya ini Tau-tau terdengar teriakan dan benturan keras di udara. Sing Plak Dread Tiga orang itu terlempar. Mayat hidup dan dua temannya berjungkir balik mematahkan benturan itu, berseru kaget ketika pedang di tangan Kun Hou tiba-tiba pecah seperti hujan, menangkis dan menyambut jari mereka dengan desing mengerikan. Dan sementara Kun Hou sendiri terpental oleh tengkorak muba yang mengenai dadanya maka muba juga keserempet lehernya oleh Heng Hun Pou yang merupakan ilmu simpanan itu, dua dari tujuh jurus inti bu Tiong Kiam Sut yang hebat luar biasa. Dan begitu mereka melayang turun dan berdiri sama berhadapan makamu badan mayat hidup yang pucat menyaksikan kelihayan pemuda ini bergoyang kakinya dan berseru kagum. Hebat, kau benar-benar seperti gurumu, bocah. Ilmu simpananmu itu luar biasa. Belum pernah kami lihat. Tapi Kun Hou tak menghiraukan seruan ini. Dia merasa dadanya sesak, ampek oleh hantamu tengkorak muba yang dasyat. Dan muba yang melihat pemuda itu terhuyung memandang mereka tiba-tiba menyeringai girang dan kembali melompat maju. Mayat hidup, rupanya dia terluka. Ayo maju dan ringkus dia. Mayat hidup terbelalak. Tadinya dia mulai gentar, ngeri oleh kehebatan jurus yang dilakukan pemuda ini. Tak tahu masih adakah simpanan lain yang disembunyikan murid bu Tiong Kiam ini. Tapi melihat Kun Hou menggigil dan menekan dadanya tiba-tiba iblis ini terkekeh dan melompat maju. Benar, dia rupanya tak kuat menerima hantaman tengkorakmu, muba. Ayo bunuh dan robohkan dia. Muba tertawa bergelak. Dia sudah mengepung maju, memutar-mutar tengkorak bayi di tangannya dengan buas. Dan mayat hidup yang juga sudah melompat ke depan mengerotokkan jari-jarinya di susul Hun Kiat yang mengeram. Marah. Suhu dia tak boleh lolos. Kun Hou harus kita bunuh. Hehehe, tentu saja, Hun Kiat. Tapi mana pedangmu? Hun Kiat mengibas kedua lengannya. Aku tak akan mempergunakan serjata, Suhu. Tapi mempergunakan Pek Hong Chiang dan Soan Hoan Chiang yang aku pelajari dari Chiok To'uf. Taiyap. Kun Hou terkejut. Dia teringat bahwa selama ini Hun Kiat memang belum mengeluarkan ilmu-ilmu yang diadapat dari pendekar kepala batu, masih mempergunakan ilmu-ilmu dari dua iblis itu, Cho'an Kut Chi dan Tok Hiat Jiu disertai beberapa ilmu lain dari guru-gurunya yang sesat. Baru mempergunakan kekebalan dan Sinkang Chiok To'u Taiyap. Dan tertegun mendengar Hun Kiat hendak mempergunakan Pek Hong Chiang, Pukulan Angin Putih, dan Soan Hoan Chiang, Kibasan Angin Taufan, yang amat diandalkan pendekar kepala batu tiba-tiba Kun Hou sudah melihat lawannya itu merendahkan tubuh, memutar-mutar kedua lengan yang kian lama mengeluarkan suara mendengung mirip angin berhembus di sela-sela batu karang. Dan ketika kedua lengan Hun Kiat berubah menjadi putih keperakan dan berkeredat menyilaukan matu, tiba-tiba pemuda itu membenak dan melompat maju. Kun Hou terimalah. Kun Hou membelalakan mata. Dia mendengar angin berkesiur dasyat dan lengan lawannya itu menerjang dan berhembus dengan kekuatan luar biasa, mengibarkan bajunya dalam jarak dua tombak. Dan sementara Kun Hou membelalakan mata oleh serangan ini tiba-tiba mayat hidup dan Sintou Liong Muba juga menyusul, tertawa bergelak dengan suara menyeramkan, berkelebat membarungi serangan muridnya itu. Muba dengan tengkorak mautnya sedang mayat hidup dengan jari perusuk tulangnya. Sama-sama ganas. Sama-sama mengerikan. Dan begitu tiga musuh. Kembali menerjangnya dengan dasyat Kun Hou sudah merasa angin pukulan Hun Kiat Tiba lebih dulu. Des! Kun Hou menangkis. Dia mengerahkan Jing Long Sinkangnya itu untuk menahan Pek Hang Chiang, tergetar dan terbelalak melihat Hun Kiat terdorong dua tindak, kembali merendahkan tubuh dan mementak nyaring, mendorongkan kedua lengannya sambil Mi lompat maju. Dan sementara dia tergetar oleh pukulan Pek Hang Chiang ini maka Muba dan mayat hidup telah tiba di depannya dengan sambaran tengkorak maut disusul tusukan jari mayat hidup yang menyambar tenggorokannya. Terpaksa, Kun Hou melengking tinggi dan maklum bahwa dia harus mengeluarkan kepandainya yang paling puncak. Tiba-tiba Kun Hou berkelebat lenyap memutar pedangnya, mainkan jurus ketiga yang disebut Bu Tiong Bo An Seng, bintang bertaburan di dalam kabut. Dan begitu Kun Hou menyambut terjangan lawannya ini mendadak pedang di tangannya meledak tiga kali di udara dan pecah menjadi ribuan batang, kerlap-kerlip bagai bintang berhamburan, indah dan luar biasa sekali. Tapi Muba dan mayat hidup Veng tercengang oleh bintang-bintang yang berhamburan ini terkejut. Mereka kehilangan lawan, tak melihat di mana adanya Kun Hou karena pemuda itu telah dikelilingi cahaya kerlap-kerlip yang luar biasa banyaknya, ribuan bintang. Dan sementara mereka tercengang kebingungan lawan mendadak bintang yang berhamburan di udara itu menyambar mereka, jatuh demikian cepat dan tahu-tahu sudah berada di depan hidung. Dan Muba serta temannya yang kaget bukan main tentu saja berteriak keras dan membanting tubuh bergulingan, menangkis sedisanya. Kringdes! Dan Muba menjerit ngeri. Dia masih dikejar oleh bintang yang berhamburan itu, putus tali tengkoraknya dan terlempar. Roboh, bergulingan menjauh dengan kaki terkuak lebar, luka digores pedang. Dan semenara iblis tinggi besar ini menjerit dengan luka di kakinya maka mayat hidup juga berteriak ketika tujuh kuku panjangnya yang masih sisa putus di babat pedang, buntung disambar ribuan cahaya bintang yang menyambar-nyambar itu, melukai pula ibu jarinya yang terkuak berdarah. Dan ketika dua orang ini berteriak kaget dan terbelalak pucat, Tau-tau Kun Ho telah menendang mayat hidup yang tertegun itu hingga tunggang-langgang. Tapi Kun Ho juga membayar mahal. Dia memang betul telah melukai dua orang lawannya itu, di mana Muba terpincang-pincang dan tak, mungkin bertanding lagi, harus merawat lukanya yang mengucurkan darah. Dan Kun Ho yang baru menyelesaikan buti ongboan seng untuk merobohkan dua orang lawannya itu tiba-tiba mendengar pukulan Hon Kiat yang menyambar kakinya. Kun Ho tak sempat mengelak, maklum dia baru saja menginjakan kakinya di atas tanah. Maka ketika pukulan tiba dan Kun Ho melindungi dirinya dengan singkang maka saat itu pula Kun Ho menerima sambaran Pek Hang Chiang. Des Kun Ho terlempar jauh. Dia merasa kakinya remuk, jatuh menimpa pohon di belakangnya yang seketika tumbang, tak kuat menerima hantaman Pek Hang Chiang itu. Dan sementara Kun Ho mengeluh dan bangun dengan kaki terhuyung Tau-tau Hun Kiat telah berkelebat mengejarnya dengan pukulan ketiga, kali ini mengibas dengan pukulan Soan Hoan Chiang. Pukulan yang set ingkat lebih tinggi dibanding Pek Hang Chiang. Dan Hun Kiat yang tertawa bergelak melihat kedudukan Kun Ho yang buruk sudah berseru penuh kepercayaan diri. Kun Ho, kau mampus kali ini. Kun Ho terkesiap. Dia melihat serangan Hun Kiat memang hebat, meneru lebih dasyat dan bergulung em iri pangin pusaran, tak sempat lagi dia elakan. Dan mercelos bahwa dia belum berdiri tegak dan pukulan sudah tiba maka. Kun Ho menancapkan pedang di sebelah kakinya untuk menyambut dengan telapak terbuka, mementak mengerahkan Jing Leong Sin Rangnya dengan sedikit buru-buru. Dan begitu dua lengan bertemu dan saling bentur di udara tiba-tiba terdengarlah ledakan yar, mengguncang bumi. Belar. Kun Ho dan Hun Kiat terbelalak. Mereka masing-masing tergetar, merasakan betapa hebatnya pertemuan Sin Kang itu. Terutama Kun Ho yang sepenuhnya menghadapi Sin Kang lawan yang didapat dari Chiyok Tau Tai Hiap, jadi seolah menghadapi perdekar kepala batu sendiri yang berpindah raga. Merasa betapa hebat dan luar biasanya pukulan Soan Hoan Chiang itu. Tapi Kun Ho yang dapat bertahan dengan Jing Leong Sin Kangnya dan kembali menunjukkan Sin Kangnya yang lunak namun penuh kemujijatan itu justru membuat lawan terkejut. Untuk kesekian kalinya pula Hun Kiat merasa betapa Sin Kang yang dimiliki Kun Ho ini mirip dengan yang dimiliki Sin Hong, mampu menahan Soan Hoan Chiangnya yang dasyat seperti dulu Sin Hang menghadapinya di bengsan dan ketika perlahan-lahan namun pasti Kun Ho dapat memperbaiki diri dan dua lengan mereka yang saling tempel tiba-tiba mendoyong ke arahnya. Tiba-tiba Hun Kiat berteriak pada gurunya, mengacau konsentrasi lawan. Su Hu, ambil pedang medali naga itu. Biar Kun Ho ku tahan. Kun Ho terkejut. Dia benar terpengaruh oleh teriakan Hun Kiat ini, melihat betapa mayat hidup melompat maju menyambar pedang, memecahkan perhatiannya, yang saat itu tak boleh tertarik pada hal-hal lain bila ingin merobohkan Hun Kiat. Dan kalah oleh godaan yang dilancarkan lawan untuk memecah perhatiannya itu tiba-tiba Kun Ho mengeluh ketika balik terdorong mundur, kaget melihat kakinya tergeser dan doyong ke belakang. Keparat, kau licik, Hun Kiat. Kau tak tahu malu tanda seru. Tapi Hun Kiat tertawa mengejek. Dia melihat gurunya sudah membungkuk, terkekeh dan memainkan jarinya menyentuh gagang pedang, sengaja bersikap payalayalan untuk membuat konsentrasi Kun Ho semakin kacau. Tapi persis kakek ini meraba pedang tiba-tiba sebuah papan catur melayang menghantam pergelangan iblis itu. Mayat hidup, tunggu. Masih ada aku di sini, plak dan mayat hidup yang terpental ke belakang tiba-tiba melihat munculnya seorang kakek yang terkekeh di depannya, berkelebat bersama seorang gadis cantik. Dua pendatang bar yang membuat mayat hidup terkejut. Dan belum dia memaki gusar tahu-tahu gadis yang ada di samping kakek itu sudah menerjangnya dengan kipas hitam dan jarum perak dengan bentakan tinggi. Mayat hidup, bayar hutang ayahku. Mayat hidup terbelalak. Dia melihat gadis cantik itu telah mengelilinginya dengan gencar, mengibas dan menusuk. Serangannya berbahaya dan jarum mematuk-matuk bagai paruh burung bangau, panjang dan runcing ketujuh jalan darah di depan tubuhnya. Dan kaget tapi heran oleh gadis yang marah-marah kepadanya ini mendadak mayat hidup melompat mundur dan menampar. Bocah, siapa kau? Tapi gadis cantik itu tak takut tamparannya. Dia membentak dan menggerakkan kipas hitamnya, yang tiba-tiba meniup dan menyodok telapak tangannya. Dan belum kipas bertemu lawan tahu-tahu jarum juga sudah menyusul menyambar pelipis kakek iblis ini. I.e., plak dret mayat hidup terkejut, kagum akan kecepatan gerak jarum tapi sudah merundukkan kepalanya menghindari tusukan jarum, yang lewat di atas kepalanya dan mengenai angin kosong. Dan sodokan kipas yang mengenai. Telapak tangannya terasa pedas menusuk tulang membuat kakek ini melompat jauh dan terbelalak. Kau siapa, Bocah? Gadis ini masih menyerar. Ia terus mengejar lawannya yang lompat ke sana-sini tak menjawab. Tapi kakek pertama yang muncul dengan serapgan papan caturnya tertawa nyaring dan melompat maju pula membantu gadis itu menyerang mayat hidup. Ia cucuku, mayat hidup. Hoklian yang dulu ayahnya kau bunuh di Bukit Pedang. Mayat hidup terkejut. Sekarang dia teringat siapa kiranya gadis itu gadis cantik yang dulu masih merupakan seorang anak perempuan yang ikut di Bukit Pedang. Putri Ginciam Siucai, pelajar berjarum perak, Hoksan yang tewas di tangannya. Dan ingat bahwa gadis ini ternyata putri Si jarum perak itu dan sekarang sudah berubah menjadi seorang gadis cantik yang menyerangnya marah, Tiba-tiba iblis ini terkekeh dan menjadi girang. Bagus, kalau begitu kebetulan sekali, bocah. Aku juga dapat membunuhmu setelah mempermainkan dirimu dan berseru pada kakek di sebelah yang bukan lain. Foalo Gin adanya iblis ini berteriak, Foalo Gin, kau juga ingin menuntut balas kematian muridmu itu? Hehehe, kau tak akan berhasil, tua baatka. Sebaiknya pulang saja dan tinggalkan cucu Nu ini di es ini. Kakek Foa tertawa. Dia tak menjawab ejekan itu dan terus menyerang, Sudah mengambil papan caturnya dan bertubi-tubi mengempelang, Membantu cucunya untuk mendesak lawannya ini. Dan ketika mayat hidup terhuyung dan kaget menerima serangan-serangan yang ganas dari dua orang lawannya itu Terutama Hoaklian yang bernafsu untuk membunuhnya tiba-tiba mayat hidup terdesak dan mulai gugup. Ternyata gadis cantik itu memiliki kepandayan jauh lebih tinggi dibanding ayahnya dulu. Kipas dan jarum peraknya berkelebatan cepat menyambar-nyambar ke semua arah, Mulai dari kepala sampai ujung jari kakinya. Dan ketika tamparan sinkangnya mampu ditahan lawannya itu dan Hoaklian mampu membalasnya dengan sama baik Tiba-tiba mayat hidup tertegur dan kaget juga apalagi ketika Foalojin membantu cucunya itu, Membuat sibuk dengan kempelangan atau sambaran papan caturnya yang mau tidak mau harus membagi konsentrasinya menghadapi lawan. Dan ketika benar beberapa jurus kemudian diakualahan dan milotot menghadapi serangan yang bertubi-tubi itu tiba-tiba saja mayat hidup terdesak. Keparat, cucumu ini cukup hebat, Foalojin. Latihan apa yang kau berikan padanya hingga mirip harimau betina ini? Foalojin terkekeh. Dia kembali tak menjawab selain meneruskan serangannya yang gencar itu, Tak mau memberitahu bahwa kehebatan yang dimiliki Hoaklian itu sesungguhnya atas kebencian dan dendamnya yang besar terhadap lawan, Yang membuat gadis itu luar biasa tekun dan tak kenal lelah berlatih, Yang tentu saja membuat kepandainya meningkat pesat melebihi ayahnya sendiri. Dan karena mayat hidup sebelumnya juga sudah terluka dan 10 kuku jarinya sudah dipapas buntung tak dapat dipergunakan sebagai senjata lagi Maka beberapa detik kemudian iblis ini terdesak hebat. Dia mulai menerima tusukan jarum, napasnya terengah dan matanya semakin melotot, Bahkan kipas mulai pula mengenai mukanya, menyabet membuat kulit mukanya seakan dibeset. Pedih dan nyeri. Dan mayat hidup yang kecut oleh kenyataan ini tiba-tiba berteriak. Muba, bantu aku. Bunuh yang tua ini. Namun Muba menyeringai. Dia tak dapat maju karena lukanya, terpincang-pincang melihat pertandingan itu. Dan, melihat Hun Kiat juga terdesak karena Bunuhu kini merasa lega mendapat bantuan dan dapat mengkonsentrasikan diri menghadapi lawan tiba-tiba raksasa ini justeru bertanya pada muridnya. Hun Kiat, apa yang harus kulakukan? Ji Su Humu kerepotan, aku tak dapat membantu kalian. Hun Kiat melirik sekejap. Dia memang melihat gurunya nomor satu tidak dapat maju, kakinya membuat gerakannya kaku. Tak mungkin berhasil membantu kawan. Dan melihat bahwa seorang gadis cantik dan seorang kakek tua datang membantu Kun Ho dan kini mendesak gurunya nomor dua tiba-tiba Hun Kiat menjadi geram. Sebenarnya, dengan Buk Hang Chiang dan So An Ho An Chiang dia dapat melawan Kun Ho lebih baik. Artinya, dengan ilmu warisan Chi Ok To Tai Hiap itu dia dapat menghadapi Kun Ho lebih hebat. Meskipun Kun Ho tak dapat didesaknya lebih jauh karena murid Butong Kiam itu memang benar-benar hebat dan diam-diam membuatnya penasaran, terutama Sinkang Kun Ho yang mirip Sinkang Sinhang itu, Sinkang yang lembut namun dasyat. Dan Hun Kiat yang melihat keadaan tiba-tiba berubah tidak menguntungkan bagi pihaknya tiba-tiba membentak keras melepaskan diri. Suhu, mundur. Hun Kiat menarik lepas telapaknya. Dia mengambil keputusan cepat yang agak berbahaya, menarik pukulannya dan membiarkan pukulan lawan menghantam dadanya, tak terhalang lagi dan meluncur deras ke depan. Tapi Hun Kiat yang sudah membanting tubuh bergulingan ke kiri dan melompat bangun menjauhi lawan sudah mendengar pukulan Kun Ho mengenai pohon di belakangnya. Bres. Kun Ho terbelalak marah. Dia melihat pohon itu patah, roboh dan menghalangi pandangan. Dan sementara dia membentak dan melompat mundur menghindari timpahan ranting dan daun-daun yang berkerosak menimpa tanah maka. Saat itu Hun Kiat menyambar gurunya dan membokong Fo Alo Jin yang sedang menyerang mayat hidup, menendang pula ke pinggang Hok Lian yang sedang bertempur. Jisuhu, lari, el. Fo Alo Jin dan Hok Lian terkejut. Mereka membentak ketika Hun Kiat menyerang dengan curang, membokong mereka. Dan mereka yang terpaksa memutar tubuh untuk menangkis segera terpekik ketika Hun Kiat merobah pukulan menjadi totokan. Hei tanda seru namun Fo Alo Jin keburu terpental. Dia tadi menggerakkan papan caturnya untuk menangkis, membentur tenaga lawan yang dasyat dan membuat dia berseru kaget dia gementar dan melempar tubuh bergulingan. Maka Hok Lian juga terkejut ketika kipas hitamnya Ro B, menangkis totokan Hun Kiat yang mencoblos senjatanya. Dan ketika dia melompat mundur untuk menyerang kembali tau-tau Hun Kiat telah menendang pundak gurunya nomor dua itu. Ji Su Hu, lari. Mayat hidup mengumpat. Dia mendengkol. Hun Kiat berani menendangnya, membuat dia terpelanting tapi selamat dari serangan jarum perak dan kipas hitam yang tadi dilancarkan Hok Lian, melengking dan melompat bangun. Tapi melihat Hun Kiat berkelebat membawa Mobi akhirnya iblis ini mendengus dan pergi juga, menjejakan kakinya melarikan diri. Dan begitu tiga orang ini melarikan diri maka Hok Lian berteriak marah. Mayat hidup, kau belum membayar hutangmu. Mayat hidup terkekeh. Dia melempar logam bergerigenya ke belakang, menyambut tujuh sinar hitam ke arah Hok Lian. Dan Hok Lian yang tentu saja terkejut oleh serangan gelap ini memaki, membentak keras dan berjungkir balik menggerakan kipas hitamnya. Tapi Hok Lian yauk lupa. Bahwa kipas hitamnya telah robek di coblos Hun Kiat menjadi kaget setengah mati ketika dua logam bergerigi meloncat masuk melalui lubang ini, terus menyambar dadanya tak dapat dia larakan. Dan Hok Lian yang menjerit oleh kejadian tak disangka-sangka ini sudah pucat mukanya. Namun sebatang pedang berkeredat menyilaukan mata. Hok Lian hanya melihat dua cahaya berkelebat dari samping, memotong atau menggunting dua senjata rahasia yang menyambar dadanya. Dan ketika suara kering-kering dua kali lenyap menghentikan ketegangan maka Hok Lian melihat dua logam bergerigi itu telah runtuh di atas tanah, terpotong menjadi empat bagian. Dan ketika Hok Lian menoleh maka dilihatnya pemuda tampan yang tadi bertanding melawan Hun Kiat sudah menjurah kepadanya, memasukkan pedang dengan sikap tenang. Nona, terima kasih. Kedatangan kalian benar-benar tepat sekali. Hok Lian tertegun. Dia terkejut melihat pertolongan ini, maklum dia nyaris roboh oleh senjata gelap mayat hidup. Tapi mendengar orang berterima kasih kepadanya mendadak Hok Lian cemberut dan mundur set indak. Siow Kat, apa-apaan ini? Bukankah aku yang harus berterima kasih padamu? Lupakah kau kepadaku? Kun Hou tertegun. Kau mengenal nama kecilku, Nona tentu saja. Bukankah kita pernah bertemu di Wukun? Dan belum Kun Hou teringat benar maka Fo Alo Jin yang sudah berkelebat di samping mereka menegur tertawa, Siow Kat, dia bocah Hok Lian. Gadis yang dulu terjebak di dalam patung itu dan Kun Hou yang seketika teringat jelas tiba-tiba tertawa. Ah kau kiranya, Hok Lian? Dan kau sudah demikian dewasa? Ah, Pang Ling aku. Kau sudah berubah sebagai gadis yang cantik. Hok Lian yang tersipu cemberut tiba-tiba jengah mukanya. Dia malu tapi juga girang. Girang oleh pujian Kun Hou. Dan kakek Fo A yang tertawa menyambar lengan cucunya memandang pemuda ini. Siow Kat, bagaimana kau masih hidup setelah ledakan di bukit pedang itu? Bagaimana pula dengan si jago pedang itu? Kun Hou tiba-tiba muram. Suhu tewas, Lo Chiampuwe. Kami menyelamatkan diri di lubang bawah tanah. Ah, dan kau telah mewarisi kepandayan jago pedang itu, Siow Kat, kau. Maaf, aku telah diberi nama baru oleh mendiang guruku, Lo Chiampuwe. Aku kini bernama Kun Hou dan tidak mempergunakan nama lama itu. Kun Hou memotong, membuat Fo A lo Jin dan Hok Lian terbelalak. Tapi tersenyum lebar tiba-tiba kekek ini memainkan papan caturnya. Hektometer kau mempergunakan si gurumu itu, anak baik. Kau kini bernama Kun Hou? Ya, begitu yang dikehendaki mendiang suhuku, Lo Chiampuwe. Aku sekiligus diangkat anak di samping menjadi muridnya. Ah, pantas Kong Kong terkejut oleh silat pedangmu tadi, Kun Hou. Kong Kong bilang bahwa itulah Bu Tiong Kiam Sudho Lian berseru. Dan bagaimana kalian bisa mengenalku, Lo Chiampuwe karena Kong Kong teringat bahwa kaulah satu-satunya. Orang yang terakhir dekat dengan jago pedang itu, Kun Hou. Hok Lian kembali beriseru dan kami ternyata benar setelah melihat pedang medali naga di tanganmu. Hektometer, Kun Hou mengerutkan alis. Apa maksud kata-katamu terakhir itu, Hok Lian? Hehehe, kakek Foa kali ini bicara. Kami orang-orang Ho Hon Hwe telah mendengar bahwa kau yang mendapatkan warisan pedang keramat itu, Kun Hou. Dan karena konon kabarnya kau dianggap sebagai wakil pangeran Kao Chien maka semua anggota Ho Hon Hwe akan tunduk kepadamu. Ah, Kun Hou terkejut. Tapi aku tak memiliki hubungan dengan perkumpulan kaum patriot itu, Lo Chiampuwe. Dan juga tak mungkin aku bersahabat dengan mereka. Eh, kakek Foa membelalakan mata. Kenapa begitu, Kun Huang? Apa yang menjadi alasan lu? Karena ketua Ho Hon Hwe adalah pendekar guru neraka, Lo Chiampuwe. Dan aku memusuhi pendekar ini. Hektometer, urusan pribadi ya. Kalau begitu apa urusan itu kalau aku boleh tahu, Kun Huang? Apalah persoalan ibumu? Kun Hou menggeleng gelap. Aku segan merceritakannya pada orang lain, Lo Chiampuwe. Cukup bila ku katakan bahwa pendekar guru neraka adalah musuhku. Ho Hon Hwe tiba-tiba melompat maju. Kun Hou, kalau urusan pribadi mengganjal hatimu sebaiknya seleiaikan pula urusan itu secara pribadi. Sekarang kepentingan umum harus didahulukan. Maukah kau membantu kami? Apa yang kau minta, Hok Lian? Membantu orang-orang Ho Hon Hwe menyelamatkan para tokohnya. Hektometer, Kun Hou tertawa mengejek. Sudah ku bilang aku tak mungkin bersahabat dengan Ho Hon Hwe, Hok Lian. Kenapa kau minta yang aku tak dapat melakukannya? Tapi ini demi kepentingan umum, Kun Hou. Bu I Ho Siang dan Tian Kong Chin Jin ditangkap orang-orangnya Fu Chai bersama tiga orang temannya yang lain. Siapa mereka? Fan Chiang Kun dan Hok Lian tiba-tiba berhenti, tertegun untuk menyebut nama Xin Hang dan Bilan, dua orang putra-putri pendekar guru neraka. Dan Kun Hou yang melibat orang berhenti bicara tiba-tiba melihat kakek Fo A tersenjum padanya, memasukkan papan caturnya. Kun Hou, peristiwa besar telah mengegerkan Beng San. Tidak dengarkah kau berita itu tentang apa, Lor Chiang Pu? Tentang penangkapan tokoh-tokoh Ho Hon Hwe, Kun Hou. Bahwa dua orang putra-putri pendekar guru neraka ditangkap bersama tiga orang uk lain, Bu I Ho Siang dan Tian Kong Chin Jin serta Fan Chiang Kun itu. Tidak dengarkah kau? Kun Hou menggelar. Aku tidak tahu, Lor Chiang Pu. Tapi ku kira aku juga tidak akan peduli. Apalagi mendengar keluarga pendekar guru neraka ditangkap. Salah, justeru kau harus peduli mendengar penangkapan ini, Kun Hou. Bukankah gurumu termasuk kelompok kaum pendekar yang selalu menentang kejahatan? Dankah sebagai muridnya harus membantu kaum pendekar, Kun Hou? Karena penangkapan itu diprakarsai sobeng yang membunuh gurumu. Juga muncul dua iblis baru yang bernama Siang Mojibin. Kun Hou tidak tergerak, aku tak suka melibatkan diri dalam percakapan ini, Lor Chiang Pu. Sangkut paut nama pendekar guru neraka membuat aku enggan bicara. Sudahlah, sekarang apa yang hendak kalian lakukan dan kemana Lor Chiang Pu mau pergi? Bagaimana muncul tiba-tiba di tempat ini? Aku mendapat perintah naga bongkok untuk mencarimu, Kun Hou. Katanya kau baru dari bengsan ketika menghormat peti jenazah Chiok Toh Tai Hiap. Apa perlunya Kun Hou heran? Dan kau juga ada di sana waktu itu, Lor Chiang Pu? Tidak. Aku terlambat mengetahui tewasnya Chiok Toh Tai Hiap, Kun Hou. Aku datang secara kebetulan saja ketika bertemu naga bongkok itu. Katanya kau pernah berjumpa dengan muridnya itu dan berkenalan dengan baik. Sin Hang Ya. Kun Hou tiba-tiba tertawa mengejek. Lo Chiang Pu. Sebaiknya tak perlu kembali mengulang-ulang menyebut nama keluarga musuhku itu. Memang betul aku pernah bertemu muridnya itu. Tapi sepuluh tahun yar lalu. Ada apa naga bongkok menyuruhmu untuk mencariku? Kau diminta datang malam ini ke kota Wukian, Kun Hou. Ada sesuatu yang ingin dimintakan pertolongannya darimu. Untuk apa? Urusannya tak ku ketahui, Kun Hou. Tapi penting. Hektometer, Kun Hou menjenek. Aku masih ada itu urusan pebadi, Lo Chiang Pu. Aku masih akan mengejar seseorang malam ini. Siapa? Kun Hou tak menjawab. Boleh ku bantu, Kun Hou? Kun Hou menggeleng. Terima kasih. Tak perlu. Lo Chiang Pu. Aku dapat melakukannya seorang diri. Dan kau benar-benar tak dapat membantu kami menyelamatkan lima orang tawanan itu. Kun Hou Huk Lian tiba-tiba maju bicara, mengerutkan keningnya dan memandang Kun Hou dengan tajam. Tapi Kun Hou yang tersenyum mengejek tetap menggelengkan kepalanya. Maaf, aku belum tergerak membantu orang-orang itu. Huk Lian. Apalagi ada dua orang keluarga pendekar gurun neraka di sana. Bukankah ayah ibunya akan maju menyelamatkan putra-puterinya? Betul, tapi tawanan dikawal pasukan besar berjumlah 3.000 orang, Kun Hou. Mana mungkin membebaskannya kalau tidak dibantu orang-orang pandai? Pendekar gurun neraka dan dua istrinya tak cukup bila bekerja seorang diri. Tapi yang penting, kau tujukan saja pertolonganmu pada tiga orang yang lain itu, Fan Chiang Kun dan Bui Ho Siang serta Tian Kong Chin Jin. Tentu kami orang-orang Ho Hon Hwe akan berterima kasih sekali. Hektometer, Kun Hou tetap menggeleng. Aku tak dapat melakukannya, Huk Lian. Nama pendekar gurun neraka masih ada di situ. Tapi ini bukan urusan pribadi, Kun Hou. Ini urusan kaum pendekar yang banyak bergabung di Ho Hon Hwe itu. Tak peduli. Aku engganmi lakukannya selama musuhku ada di sana, Huk Lian. Tak perlu memaksa atau membujuku lagi. Huk Lian marah. Ia mau memaki, tapi kakek Fo A yang tertawa lebar tiba-tiba menepuk pundak cucunya. Baiklah, kami tak bermaksud memaksamu, Kun Hou. Kalau kau tak dapat membantu kami sudahlah, kami tak akan kecewa. Hanya kami menyesal kau tak melakukan satu pekerjaan mulia. Hal yang tentu akan dilaksanakan gurumu kalau dia masih hidup lalu, memandang cucunya kakek ini berkata, Huk Lian, urusan kita selesai. Rupanya Kun Hou masih ada satu pekerjaan sendiri. Mari kita pergi. Huk Lian cemberut. Baiklah, kau benar, kek. Kalau Kun Hou tak mau membantu kita memang tak perlu kita memaksa. Mari kita pergi dan Huk Lian yang memutar tubuhnya berkelebat pergi sudah meninggalkan Kun Hou tanpa banyak cakap lagi. Kakek Fo A juga menyusul cucunya, dan begitu dua orang itu bergerak memasuki hutan maka lenyaplah mereka meninggalkan Hun Hou yang termangu-mangu sendirian. Kun Hou, kau akan menemui sebuah kesulitan besar dalam hidupmu berhati-hati ya. Kun Hou tertegun. Dia mendengar seruan kakek Fo A yang lenyap di kejauhan sana itu, tapi tersenyum sinis dia mengangkat kundaknya dan berkelebat pula meninggalkan tempat itu. Menuju ke barat berlawanan arah dengan jalan yang dia milok Lian dan kakeknya. Dan Kun Hou Yark tak menggubris kata-kata Fo A lojin tentang peringatan dirinya sudah melupakannya begitu saja tanpa menyadari bahwa dia benar-benar akan terjebak dalam sebuah kesulitan besar. Malam itu Kun Hou sudah memasuki istana. Dia menyelinap dengan gampang melalui penjagaan para pengawal yang tak banyak berarti baginya. Dan ketika dia mengintai ke gedung di mana mubah dan teman-temannya tinggal Kun Hou tertegun. Dia tak melihat siapapun di situ. Suasana gedung sunyi. Dan Kun Hou yang menjadi heran tiba-tiba melihat dua orang pengawal muncul, memasuki lorong di tengah gedung. Liao Ti, benarkah para tawanan ditangkap Oke Shin Chia dan kini sedang dalam perjalanan? Pengawal kedua mengangguk. Memang benar, matu aku. Dan kabarnya Kui Ho An Yocu berhasil memimpin tugas itu membawa lima orang tawanan. Mereka sudah tiba di Wukian, kabarnya besok akan memasuki kota raja dan menghadap seribak mda. Dan benarkah putra-putri pendekar gurun neraka tertangkap? Pengawal kedua tertawa. Betul, matu aku. Dan kabarnya Seri Baginda akan mengambil gadis yang cantik ini untuk menjadi selirnya. Memaksa agar pendekar gurun neraka tunduk dan tidak memusuhi kerajaan. Tapi tahukah Baginda kecantikan gadis itu? Haha, putri pendekar gurun neraka tentu cantik, tu aku. Juga lihai dan gagah perkasa. Tidakkah kau dengar kehebohan yang ditimbulkan gadis ini di kota Yee Kiang? Dia mengakibatkan Lao Chiang Kun bunuh diri karena malu diarak sekeliling kota. Ya, dan Seri Baginda kabarnya marah, liaoti. Sepak terjang gadis itu katanya merarik simpati rakyat kepada Ho Han Hwe. Kun Hou melayang turun. Dia tersentak mendengar disebutnya nama Kui Ho A, gadis yang mengobati lukanya dengan menyedot hawa beracun itu. Kenangan Veng sesungguhnya tak dapat dia lupakan semenjak mulutnya dicium gadis itu. Dan ketika dua pengawal ini sudah tiba di bawahnya dan dia tak mau kehilangan mereka untuk mendengarkan percakapan. Dan tiba-tiba membuat dua pengawal itu terkejut ketika melihat Kun Hou muncul di depan mereka bagai seekor burung yang hinggap dengan kaki ringan. Hei, siapa kau? Namun Kun Hou bergerak cepat. Dia langsung mendapat tusukan tombak yang digerakan dua pengawal itu, yang kaget dan marah bahwa seorang musuh datang mengganggu. Tapi Kun Hou yang menyelinapkan tangannya di bawah batang tombak tau-tau telah menangkap dan membetul senjata dua orang lawannya. Lalu begitu dia menghentak dan membalik tau-tau tombak telah ganti mengempelang dua pengawal itu dengan gagang menimpa kepala. Plak-plak. Dua pengawal itu menjerit. Mereka terpelanting roboh, dan ketika melompat bangun dan mau berteriak memanggil bala bantuan tau-tau leher mereka telah ditempel metu, tombak yang runcing dan siap menusuk. Berteriak berarti mati. Dua pengawal ini tertegun. Mereka pucat, menggigil memandang Kun Hou yang mementak dingin. Dan ketika Kun Hou menekan lagi sedikit metu, tombaknya ke leher mereka tiba-tiba dua pengawal itu mengeluh dan menjatuhkan diri berlutut. Ampun, kami, kami tak akan melawan, siang hiap. Siapa kau dan apa perlumu kemari? Kun Hou mendengus. Aku mencari penghuni gedung ini, pengawal. Mana mereka dan di mana pula sobeng? Ah, pengawal di sebelah kiri terbelalak. Penghuni gedung ini tak ada di tempat, siang hiap. Mereka ke Wukian atas perintah Seribaginda. Untuk apa? Pengawal itu menggigil. Kami, kami tidak tahu, siang hiap, kami. Bohong. Kalian baru saja berbicara tentang Wukian, pengawal. Apakah ada hubungannya dengan para tawanan Kun Hou memerontak? Hayo bicara terus terang, kalau tidak kalian akan kubunuh. Dua pengawal itu akhirnya membenturkan jidat. Ampun, kami, kami benar-benar tidak tahu, siang hiap. Tapi mungkin ada hubungannya dengan itu. Dan di mana sobeng? Tak ada di es ini siang hiap. Dia bersama Oke Socia pergi ke bengsan untuk menangkap pemerontak. Siapa? Orang-orang Ho Hon Hwe. Kabarnya mereka. Pengawal itu tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Kun Hou mendengar desi rangin menyambar di belakangnya, lembut mirip sebatang jarum. Hampir tak terdengar telinga. Tapi Kun Hou yang melempar tubuh ke kanan tiba-tiba mendengar dua pengawal liar ada di depannya. Itu menjerit ngeri, roboh terjengkang ditembus dua sinar putih yang entah apa, amblas didahi mereka setelah luput menyampar Kun Hou. Dan ketika Kun Hou melompat bangun maka dilihatnya seorang laki-laki gagah berdiri dengan sikap penuhi bawah, mengebutkan lengan dan dingin memandangnya. Kun Hou, ada apa kau kemari? Kun Hou terkejut. Dia belum mengenal laki-laki gagah ini, yang usianya sekitar 40 tahun dan tampan, berpakaian sederhana namun rapi. Tapi Kun Hou yang tertegun melihat orang sudah mengenalnya justru tersirap dan membelalakan mati, tergetar melihat perbawa laki-laki itu yang terasa kuat dan mendorongnya dengan sikap yang penuhi bawah. Dan Kun Hou baru melompat bangun menghadapi laki-laki ini tiba-tiba melihat ratusan bayangan muncul di balik kegelapan, bayar gan pasukan pengawal yang tiba-tiba bergerak dan mengepung dirinya, muncul tanpa berisik bagai hantu dari balik kubur. 200 lebih. Dan Kun Hou yang tertegun oleh kepungan ini tiba-tiba melihat seorang perwira melompat maju, menundukkan kepalanya di depan laki-laki gagah, itu. Ciyang Kun, apa yang harus kami lakukan? Hektometer, seret mayat dua tikus kecil itu, Ciyang Hu. Dan kalian tinggallah di tempat masing-masing. Baik dan Kun Hou yang melihat perwira itu mengambil mayat dua pengawal yang roboh binasa telah kembali ke tempatnya semula tanpa banyak bicara lagi, membersahkan tempat itu dan berdiri di barisan pengepung dengan sikap tegak, memandang Kun Hou yang menjadi sasaran semua orang yang menunjukkan matanya pada pemuda ini. Tapi Kun Hou yang tak gentar sedikit pun juga bahkan melompat maju, menghadap laki-laki itu. Maaf, kau siapakah Ciyang Kun? Kenapa melakukan kecurangan dengan membokong orang lain? Kun Hou bertanya, menyebut Ciyang Kun pula seperti yang dilakukan perwira tadi. Dan laki-laki gagah yang bersikap dingin itu tiba-tiba tersenyum, senyum mengejek. Kun Hou, sehariusnya aku yang bertanya kepadamu kenapa kau masuk ke tempat ini secara gelap. Apa maksudmu dan atas suruhan siapa kau datang kemari? Hektometer, aku datang atas suruhan hatiku sendiri, Ciyang Kun. Aku kemari untuk mencari mayat hidup. Dan juga Sobeng. Ya, Kun Hou terkejut. Dari mana kau tahu? Siapa kau laki-laki ilu tertawa dingin? Aku ayah Oke Kui Hoa, Kun. Hou kabarnya kau telah berkenalan dengan putriku itu, oh, kau-kau Oke Ciyang Kun? Ya. Ah dan Kun Hou yang mundur setindak tiba-tiba tertegun dan memandang laki-laki gagah itu dengan metu, tak berkedip. Baru tahu inilah Panglima Oke yang lihai itu, yang konon katanya memiliki kepandayan tinggi dan kebal racun. Amat hebat. Dan Kun Hou yang tergetar memandang laki-laki berpakaian saderhan ini tiba-tiba menerong dan sedetik tak mampu mengeluarkan suara. Kenapa, Kun Hou? Kun Hou terkejut. Buru-buru dia menekan guncangan hatinya, merah teringat bahwa inilah ayah Kui Hoa, gadis yang membuatnya berperasan tak keruan dan gugup. Tapi Kun Hou yang ingat bahwa kabarnya Panglima ini adalah juga Suheng, kakak seperguruan, iblis penagih jiwa tiba-tiba mengeraskan sikap dan memandang marah. Oke Ciyang Kun, aku kemari memang benar mencari mayat hidup dan Sobeng. Benarkah mereka tak ada di sini seperti yang dikatakan dua orang pengawal yang kau bunuh itu? Hektometer, mereka terbunuh karena kau berkelit, Kun Hou. Kalau tidak tentu aku tak akan kehilangan mereka. Kau dapat ku tangkap untuk kesalahan ini. Kun Hou tertawa mengejek. Cangkun, aku tak biasa menerima gertakan. Siapa sudi kau tangkap? Dan mungkinkah kau dapat menangkapku? Hektometer, tak perlu sombong, anak muda. Aku tentu dapat menangkapmu kalau aku mau. Mengandalkan pula pasukanmu itu? Tidak, mereka hanya menjaga agar kau tidak melarikan diri, Kun Hou. Dan kalau kau tidak percaya cobalah. Kun Hou panas. Dia melihat panglima ini mengebutkan lengannya, memberi jalan pada Kun Hou, menyuruh Kun Hou membuktikan omongannya untuk melarikan diri. Tapi Kun Hou yang entah kenapa malu melarikan diri dengan sikap pengecut tiba-tiba menjengekan hidung dan berkata, Oke Cangkun, aku tak biasa melarikan diri sebelum bertanding. Sekarang buktikan saja kalau kau dapat menangkap aku, tanpa pengawal. Kau mau bertaruh-bertaruh macam apa? Yang kalah tunduk pada menang, Kun Hou? Kau berani. Mererima taruhan ini. Kun Hou tertegun. Dia berdebar juga melihat ketenangan lawannya itu, yang mau tak mau membuat dia terpengaruh juga, tergetar dan merasakan bahwa laki-laki ini memiliki perbawa yang tinggi, kuat dan meyakinkan. Sikap yang hanya dipunyai orang-orang yang hebat. Orang-orang yang percaya pada diri sendiri. Dan Kun Hou yang sejenak terguncang oleh tantangan ini tiba-tiba menarik napas menenangkan hatinya. Bagaimana, Kun Hou? Kau berani menerimanya? Akhirnya Kun Hou mengangguk. Boleh. Tapi syaratmu terlalu umum, Chiang Kun. Aku tak mau menerima taruhan itu bila tidak dibatasi. Hektometer, kau takut? Kun Hou merah mukanya. Bukan begitu, Chiang Kun. Tapi taruhan ini harus memberi kebebasan pula pada yang kalah. Kalau tidak tentu yang menang akan menjadi sewenang-wenang. Lelaki itu tertawa dingin. Agaknya kau merasa kalah, Kun Hou. Kenapa harus diimbel-beli segala macam omongan kosong? Yang kalah tetap kalah. Dia harus tunduk pada yang menang. Tapi kalau kau ada syarat khusus, bolehlah kau ajukan. Apa permintaanmu? Kun Hou tersinggung. Aku tidak minta macam-macam, Chiang Kun. Tapi yang menang boleh minta tiga macam pada yang tak kalah. Artinya, kalau aku yang menang maka kau harus memenuhi tiga macam permintaanku. Sedang kalah. Tanda petik. Kalau kau yang kalah biarku minta dua macam saja permintaan padamu, Kun Hou. Aku sebagai yang tua harus mengalah padamu. Lelaki itu memotong, membuat Kun Hou terbelalak dan marah. Tapi belum dia menjawab tiba-tiba Panglima ini telah mengulapkan lengannya dan berseru, Nah, cabut pedangmu, Kun Hou. Biar aku melihat butong kiam sut yang kau warisi dari gurumu itu. Kun Hou tertegun. Dia melihat orang bersiap-siap, memandangnya tenang dan penuh kepercayaan diri, menyuruh dia mencabut senjata padahal lawan bertangan kosong. Dan Kun Hou yang bangkit harga dirinya oleh sikap Panglima tiba-tiba berseru, Oke Ciyang Kun, aku tak biasa menyerang lawan yang bertangan kosong. Kalau kau ingin aku mencabut pedang maka cabutlah pula senjatamu. Kita boleh mulai. Panglima itu tertawa mengejek. Aku tak biasa menarik kata-kataku, Kun Hou sebaiknya keluarkan pedangmu dan seranglah. Aku sudah memperhitungkan kepandayanmu. Kun Hou marah. Dia benar-benar tersinggung oleh ucapan ini, kalimat terakhir yang menyatakan lawannya itu sudah memperhitungkan kepandayannya, jadi merendahkan dan menganggap dia masih berada di bawah lawan. Tapi Kun Hou yang tetap tak mencabut pedang kalau lawan bertargan kosong tiba-tiba membentak dan mulai menyerang, mempergunakan kiam chiang atau tangan pedang sebagai gantinya senata. Oke chiang kun, jaga dirimu baik-baik. Awas aku mulai serang lengan Kun Hou yang mendesir bagai sebatang pedang tiba-tiba menyambar ke depan, membacok muka lawan tanpa banyak bicara lagi, didoror oleh kemendongkolan dan kemarahan Kun Hou oleh sikap lawan yang memandang rendah. Tapi oke chiang kun yang tertawa dari hidung tiba-tiba menggerakkan pula tangan kanannya dari atas ke bawah, menangkis perlahan. Kun Hou, sebaiknya tak perlu sungkan-sungkan. Kerahkan semua kepardayanmu, plak dan Kun Hou yang membentur tangan yang dingin dari lawannya itu tiba-tiba berseru kaget ketika lengannya menempel, disedot oleh tenaga luar biasa kuat yang meluluhkan tangan pedangnya, menembus gumpalan hawa semacam kapas. Dan Kun Hou yang kaget oleh pertemuan tenaga yang membuat tangan pedangnya terhisap itu sekonyong-konyong membentak, menendangkan kakinya sekaligus mencenarik balik tangannya itu. Dan begitu lawan melepas tangannya melompat mundur maka Kun Hou sudah berdiri dengan muka bekrobah. Imbian Kun, tenaga kapas dingin. Panglima itu tersenyum. Kau mengenalinya, Kun Huang? Bagus, kau cukup berharga tapi Kun Hou yang sudah membentak dan menyerang lagi tiba-tiba berseru menggerakkan tangan pedangnya. Oke Chiang Kun, jangan sombong. Kita baru mulai dan Kun Hou yang kembali mempergunakan tangan pedangnya menyerang lawan sudah bertubi-tubi membabat dan menusuk. Kun Hou taget sejenak, tak mengira lawan memiliki ilmu yang bersifat lembut itu. Ilmu yang memang tepat dipergunakan menghadapi kiam chiangnya yang keras. Tapi Kun Hou yang bergerak mempergunakan tangan pedangnya kali ini tak mau ditangkis. Dia mengelilingi lawannya itu, bekelebatan mendahului lawan membacokan tangan pedangnya. Dan begitu Kun Hou mengerahkan ginkang dengan tangan menyambar-nyambar tiba-tiba saja lawannya itu lenyap di balik gulungan tubuhnya yang membungkus Panglima itu. Wah, hebat. Kau patut menjadi murid si jago pedang itu, Kun Hou. Tapi kau tak dapat merobohkan aku. Kun Hou mematikan pendengarannya. Dia terus bertubi-tubi menggerakkan kiam chiangnya, yang kini mendesing dan bersiutan menyerang lawan. Dan ketika lawan sibuk menangkis sana-sini tiba-tiba lawan seolah membiarkan satu serangan mengenai punggungnya. Krat. Kun Hou terbelalak. Tangan pedangnya dengan tepat membacok punggung lawannya itu, mengeluarkan suara seperti pedang membacok tulang, atau segumpal daging. Tapi, lawan yang sama sekali tak terluka oleh pukulannya itu bahkan membalikan tubuh dan tertawa padanya, sedikit terdorong. Kau mengandalkan kiam chiangmu untuk mengalahkan aku, Kun Huang? Haha, tak akan sanggup. Sebaiknya keluarkan saja pedangmu itu dan tak perlu sungkan. Kun Hou marap. Dia terkejut dan penasaran. Dan ketika kembali bertubi-tubi dia menyerang dan lawan kembali menunjukkan kekebalannya yang aneh hingga tangan pedangnya mental sekonyong-konyong lawannya itu berseru nyaring. Kun Hou, sekarang keluarkan pedangmu dan sinar putih yang berkeredat menyambar dadanya tiba-tiba membuat Kun Hou menangkis dan mendorongkan lengannya. Des Kun Hou lerbelalak. Dia terdoror mundur oeh pukulan aneh itu, pukulan tak dikenal tapi berhawa dingin. Dan sementara Kun Hou tergetar kaget tau-tau sebatang pedang menyambar leharnya dari tangan kiri panglima itu, ya rek entah kapan telah mencabut sebatang pedang yang bersinar kehijauan. Dan begitu Kun Hou terkesiap oleh serangan ini tau-tau pedang telah dekat di lehernya menyentuh kancing baju. Ah, L Kun Hou membanting tubuh. Dia kaget bukan main oleh serangan pedang itu, dan ketika pedark masih mengejarnya pada saat bergulingan tiba-tiba Kun Hou nembentak dan mencabut pedang medali naganya. Kering! Dua sinar itu tiba-tiba berbenturan. Orang hanya melihat pedang di tangan Kun Hou yang bersinar putih bertemu dengan pedang di tangan Okie Chiang Kun yang bersinar hijau. Dan begitu suara ini lenyap dan pedang di tangan Okie Chiang Kun terpental akhirnya orang melihat panglima itu tertegun melompat mundur, memeriksa pedangnya. Hektometer! Hebat pedangmu, Kun Hou! Chang Liong Kiam di tanganku luka bertemu pedang medali naga. 22. 25. 27. 27.